Intro Industri minyak sawit dunia memperoleh perhatian masyarakat setidaknya dalam 3 dekade terakhir Pertumbuhan produksi minyak sawit yang relatif cepat dikategorikan sebagai tropical oil scrub revolution Selain merubah struktur pasar minyak nabati dunia, juga memunculkan berbagai polemik ekonomi, sosial, dan kelingkungan Perkembangan industri sawit dunia yang sangat cepat sering digaitkan dengan berbagai macam isu Salah satunya yaitu isu deforestasi Apakah isu ini benar atau hanya sekedar isu yang digunakan sebagai strategi pasar? Mari kita bahas dalam video ini Dalam pasar dunia terdapat sekitar 17 jenis minyak nabati atau hewani yang digunakan sebagai bahan pangan maupun untuk bahan baku Dari ke 17 jenis minyak nabati atau hewani tersebut terdapat 4 jenis minyak nabati utama Yang berkontribusi lebih dari 90% terhadap produksi dan konsumsi minyak nabati dunia Keempat minyak nabati yang dimaksud adalah minyak sawit, minyak kedelai, minyak refisit, dan minyak biji bunga matahari Dimana minyak sawit memiliki tingkat produktivitas tertinggi yaitu sebesar 4,3 ton per hektare Pada periode 2000-2020 luas area tanaman kedelai meningkat dari 75,5 juta hektare menjadi 127 juta hektare Luas tanaman refisit juga mengalami peningkatan dari 24,7 juta hektare menjadi 35,5 juta hektare Disusul kemudian dengan peningkatan luas area tanaman bunga matahari yakni dari 19,7 juta hektare menjadi 27,6 juta hektare Sementara itu luas area perkembunan kelapa sawit juga meningkat Namun tidak terlalu signifikan yakni dari 10 juta hektare menjadi 24 juta hektare Apa yang terjadi pada deforestasi dunia jika dunia tanpa sawit Pada tahun 2020 total luas area keempat tanaman minyak nabati dunia adalah seluas 214,1 juta hektare Dengan produksi total minyak nabati sebesar 191 juta ton Jika kita skenario kan dunia tanpa sawit untuk mencapai produksi minyak nabati dunia sebesar 191 juta ton Maka masyarakat dunia harus memenuhi secara proporsional yakni 54% dari minyak kedelai, 25% dari minyak refisit Dan 21% dari minyak biji bunga matahari Dengan skenario tersebut terjadi ekspansi kebun kedelai dunia yang mengalami peningkatan dari 127 juta hektare menjadi 239 juta hektare Peluas area tanaman refisit dunia juga mengalami peningkatan dari 35,5 juta hektare menjadi 65,5 juta hektare Dan areal tanaman bunga matahari juga mengalami peningkatan dari 27,6 juta hektare menjadi 52,6 juta hektare Dengan demikian sangat jelas bahwa kondisi dunia tanpa sawit, masyarakat produksi minyak kedelai, minyak refisit, dan minyak biji bunga matahari Yang tersebar di berbagai negara harus melakukan tambahan deforestasi seluas 167 juta hektare Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia Artinya dunia tanpa sawit justru memisuh deforestasi dunia yang lebih luas Dan isu ini hanya digunakan sebagai strategi pasar jaya Muda tampal di berbagai negara Juga menemukan semua yang mengukas Dan like liken waren Juga menemukan semua itu Juga menemukan semua yang dikelu